Poldai Kalimantan Timur bersama LDI kembali menggelar vaksinasi dosis ke-2. Dalam acara tersebut, selain LDI, terdapat beberapa elemen masyarakat yang ikut terlibat. Di antaranya, Santri Pondok Pesantren Bayruha ikut membantu sebagai petugas entry data bersama dengan mahasiswa maupun perwakilan dari Gereja Petani. Wakapolda Kalimantan Timur rubrik Jenpolisi Hariamto mengatakan kegiatan vaksinasi dosis ke-2 ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan vaksinasi dosis pertama. Ya harapannya kita akan semua masyarakat kalau semua sudah divaksin, vaksin ke-2 ya, kita harapkan menumbuhkan persikulisi. Itu yang harusnya. Dan kita pasti nanti kalau vaksinnya datang, lebih banyak lagi datang, kita juga terus. Setiap hari mungkin kita akan vaksinasi. Mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia, ia menghimbau masyarakat untuk bersabar menunggu giliran. Ketua Panitia Vaksinasi LDI Balikpapan Nur Hashim mengatakan bahwa dirinya terus aktif berkoordinasi dengan AKBP Bonifacio Rio bersama dengan seluruh panitia dan kelompok masyarakat lainnya. Mudah-mudahan semua program ini bisa terlaksana segera sehingga bisa tercapai herd immunity dalam jemaah, khususnya warga LDI dan masyarakat pada umumnya. Poldai Kalimantan Timur dan LDI mengharapkan dengan dilaksanakannya vaksinasi ke-2 ini akan mempercepat kekebalan kelompok masyarakat dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumullahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton!